Sistem pertahanan udara Patriot merupakan senjata tua yang Amerika mulai berencana menggantikannya, tetapi medan perang Ukraina menyebabkan pamor senjata ini kembali menyala. Sistem Patriot yang dikirim Amerika ke Ukraina terbukti mampu memblokir sebagian rudal yang masuk, menjinakkan senjata itu dan beberapa lainnya. Patriot juga telah menembak jatuh pesawat Rusia seperti pesawat tempur Su-34 yang terbang hampir 160 km jauhnya dan juga mencegah rudal sejauh 200 km. Keberhasilan sistem Patriot buatan RT-X di Ukraina terjadi ketika Angkatan Darat Amerika bertujuan untuk menggantikan Patriot dengan sistem pertahanan udara dan rudal terintegrasi. Sebuah sistem yang lebih mampu dan terhubung dengan peralatan lain di medan perang serta dilengkapi dengan radar yang lebih mumpuni. Namun kinerja sistem Patriot di Ukraina telah menarik perhatian baru dan pelanggan potensial dari seluruh dunia. Apa yang beberapa waktu lalu mungkin tampak seperti sistem yang menua, kini tampaknya menjadi sebuah alat yang dapat digunakan selama bertahun-tahun yang akan datang. Patriot telah terbukti menjadi sistem yang sangat handal. Hal itu disampaikan oleh Ben Hogges, pensiunan jenderal bintang 3 yang memimpin pasukan Angkatan Darat Amerika di Eropa setelah aneksasi Crimea oleh Rusia. Menurutnya orang-orang Ukraina belajar dengan sangat cepat cara mengoperasikannya. Dan yang lebih mengesankan lagi mereka belajar dengan sangat cepat cara menggunakannya dengan hasil yang luar biasa. Sistem Patriot pertama kali diperkenalkan untuk melawan ancaman terhadap Amerika Serikat selama Perang Dingin. Namun mereka menghadapi pertempuran yang signifikan ketika pasukan mengerahkan sistem itu di timur tengah selama Perang Teluk Persia dan Perang Irak. Pada tahun-tahun awal Patriot mengalami kegagalan besar. Pada 1991 misalnya, sistem itu gagal mencegah rudal Irak Al-Hussein Skat. Rudal menghantam barak di Arab Saudi dan mengakibatkan 28 tentara Amerika meninggal dunia. Sistem ini kemudian terlibat dalam 3 insiden salah tembak pada tahun 2003 selama Perang Irak. Dalam satu kasus, sebuah Patriot menembak jatuh jet tornado Angkatan Udara Kerajaan Inggris. Dua krunya meninggal dunia. Meskipun mengalami kegagalan, Angkatan Darat Amerika telah lama mengandalkan sistem ini. Unit Patriot selama bertahun-tahun mempertahankan tempo operasional tertinggi di seluruh unit dalam dinas dengan penempatan terlama. Meskipun terjadi insiden di Irak, senjata itu banyak digunakan di sana dan berhasil melawan ancaman rudal balistik. Dan banyak negara lain juga menggunakan sistem tersebut. Sistem ini terdiri dari 8 peluncur yang dipasang di truk. Selain itu juga radar darat, stasiun kendali, dan generator listrik. Peluncurnya masing-masing dapat menampung 4 pencegat. Menurut Reteon, anak perusahaan RTX yang memproduksi sistem Patriot, 19 negara telah membeli senjata itu. Dan terdapat lebih dari 250 unit Patriot di seluruh dunia. Amerika sendiri memiliki 85 hingga 90 sistem. Dan sisanya didistribusikan ke 18 negara pelanggan lainnya. Sistem ini terus ditingkatkan berdasarkan masukan yang mereka dapatkan dari 19 negara yang menggunakan Patriot. Aneksasi Crimea oleh Rusia pada tahun 2014 menyebabkan lonjakan penjualan. Negara-negara Eropa Timur segera membeli sistem Patriot untuk meningkatkan pertahanan mereka sendiri. Rumania, Polandia, dan Sweden menjadi pelanggan baru pada tahun-tahun antara aneksasi Crimea oleh Rusia dan invasi negara itu ke Ukraina pada tahun 2022. Pada saat yang sama, Angkatan Darat Amerika mulai membuat rencana untuk menggantikan Patriot. Mereka mencari kemampuan dengan sistem komando dan kontrol yang lebih fleksibel dan radar yang mampu menjangkut seluruh wilayah. Angkatan Darat Amerika dijadwalkan untuk membangun baterai Patriot baru untuk menggantikan baterai yang dikirim ke Ukraina dan untuk mengamankan satu sistem lagi yang setara dengan batalion. Namun, US Army secara bertahap akan menggantikan elemen individual dari sistem Patriot selama beberapa dekade mendatang. Pada akhirnya, semua elemen yang ditingkatkan itu akan menjadi sistem baru yang dikenal sebagai pertahanan udara dan rudal terpadu. Bagian pertama yang akan diganti adalah sistem komando dan kontrol Patriot, subsistem yang akan ditukar dengan sistem komando pertempuran terpadu yang dikembangkan oleh Northrop Grumman. Selanjutnya, radar sistem Patriot dijadwalkan akan diganti dengan sensor pertahanan udara dan rudal tingkat bawah atau LTI-MDS yang dikembangkan Reteon. Sistem pertahanan udara dan rudal terpadu Angkatan Darat akan dirancang untuk menyatu dengan arsitektur pertahanan udara yang lebih luas. US Army juga diharapkan dapat dengan mudah meningkatkan teknologi melalui pembaruan perangkat lunak. Namun, keberhasilan sistem di Ukraina telah memperjelas bahwa masih ada minat terhadap Patriot dengan kondisi saat ini. Swiss membeli 5 baterai dan 75 rudal pada November 2022 dan Rumania berencana membeli unit tambahan. Menurut Reteon, setidaknya dua negara Eropa lainnya hampir mengumumkan rencana untuk membeli Patriot. Jerman pada bulan Maret 2023 mengumumkan mereka akan membeli lebih banyak sistem Patriot untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya. Reteon memenangkan kontras nilai 1,2 miliar dolar Amerika untuk membeli radar, peluncur, stasiun komando dan kontrol, suku cadang serta dukungan. Nilai itu setara dengan sekitar 19 triliun rupiah. Slovakia secara terbuka menyatakan minatnya untuk membeli sistem Patriot. Rencana itu muncul setelah Patriot milik NATO dikerahkan ke negara itu pada tahun 2022. Lini produksi Reteon menghasilkan 5 unit untuk kontrak dengan Swiss, dan perusahaan memperkirakan 12 unit akan dikontrak dalam 18 bulan ke depan. Mengingat kapasitas produksi 12 unit per tahun, Reteon yakin cukup untuk mendukung kontrak saat ini dan masa depan. Reteon juga menerima kontrak pada bulan Januari untuk menggantikan baterai Patriot Amerika yang disumbangkan ke Ukraina. Amerika saat ini fokus pada peningkatan produksi rudal yang digunakan sistem Patriot sebagai pencegat. PAC-3 yang dibuat oleh Loket Martin adalah varian rudal paling mampu yang digunakan oleh sistem tersebut. Pada tahun 2018, tingkat produksi tahunan Loket dalam pembuatan rudal tersebut adalah 350 unit. Perusahaan berencana untuk meningkatkan yang menjadi 500 unit setiap tahunnya. Namun, invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 telah memberikan tekanan baru pada upaya ini. Angkatan Darat Amerika telah menyediakan dana untuk membuat Loket Martin memproduksi 550 rudal per tahun. Loket Martin mengatakan Asia Pasifik dan Timur Tengah tetap menjadi wilayah yang sangat penting untuk penjualan senjata ini. Kedua wilayah itu telah menjadi pelanggan Patriot dan terus mengandalkan sistem itu. Titik panas geopolitik seperti Selat Taiwan dan Laut Merah mendorong permintaan akan pertahanan udara secara lebih luas terlepas dari sistem apa yang tersedia. Rudal balistik yang semakin canggih dan munculnya rudal hipersonik menciptakan tantangan baru bagi sistem pertahanan udara. Angkatan Darat Amerika telah menetapkan pertahanan udara sebagai salah satu prioritas tertingginya dan menyesuaikan pendanaannya. Dengan semua fakta tersebut, Patriot akan tetap punya tempat. Demikian sahabat jicat apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, Flyleken Eagle, Fight Like a Falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!